Aksi pengeroyokan dilakukan sejumlah anggota ormas terhadap seorang pemuda di Brebes, Jawa Tengah. Dua orang pelaku ditangkap polisi, sementara enam pelaku lainnya masih diburu. Inilah video amatir saat seorang pemuda dikeroyok sejumlah anggota ormas di pinggir jalan Raya Pantura, Bula Kamba, Brebes, Jawa Tengah. Video aksi penganiayaan ini viral di media sosial beberapa hari lalu. Korban yang merupakan warga desa Bula Kamba saat kejadian sempat pingsan dan mengalami luka pada bagian telinga. Polisi yang menerima laporan langsung memburu para pelaku yang terkam dalam video berdurasi sekitar 12 detik. Dua pelaku yang merupakan warga desa Klampok, Kecamatan Wonasari, Brebes, ditangkap kemudian dibawa ke Mapolres, Brebes. Berdasarkan penyelidikan, korban ataupun para pelaku yang ditangkap merupakan anggota ormas yang berbeda. Saat ini polisi masih memburu enam pelaku lainnya. Motif pengeroyokan didasari sakit hati salah satu pelaku kepada korban. Polisi mengimbau kepada ormas yang salah satu anggotanya menjadi korban penganiayaan agar bisa menahan diri dan tidak melakukan aksi balasan. Tersangka datang dengan teman-temannya kemudian berusaha menghindari, lari ke belakang warung tersebut. Kemudian dikejar oleh pelaku sehingga terjadi aksi dorong-dorong. Kemudian pelapor didorong sehingga terjatuh. Kemudian ada aksi pukul. Kemudian ada beberapa pelaku yang menginjak. Menginjak korban ataupun pelapor. Kemudian setelah itu pelapor merasakan adanya sayatan di telinga bagian kiri. Kemudian pukulan di pipi bagian kanan. Sehingga mengakibatkan pelapor binsan sayatan. Akibat perbuatannya kedua tersangka, kini harus mendekam risial tahanan Mapolres Brebes dan perancam maksimal tujuh tahun penjara. Sugihartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah.